Sedang asik bermain judi jenis kartu remi, dua orang emak-emak bersama dua pria di Pandegang Banten tidak berkutik di gerbek polisi. Mirosnya para pelaku berdali bahwa permainan terlarang tersebut dilakukan hanya iseng untuk menghabiskan waktu luang. Dua makmak dan dua pria yang tengah asik bermain judi kartu remi ini terkejut saat di gerbek polisi di desa Panibang Jaya, Kabupaten Pandeglang. Tertanggah basah melakukan permainan terlarang, keempat pelaku berinisial NN, RM, JM, dan US hanya bisa pasrah. Para pelaku kemudian digelandang ke Mamporres Pandeglang untuk menjalani pemeriksaan. Kepada polisi mereka mengaku sudah sering bermain judi dan berdali hanya segedar iseng untuk mengisi waktu luang. Dari tangan pelaku polisi mengamankan barang bukti satu set kartu remi dan uang turi sebanyak 385 ribu rupiah. Kita sudah mengamankan empat orang diantaranya dua laki-laki, dua perempuan yang sedang melakukan perjudian jenis judi konvensional kartu remi di desa Panibang Jaya, Kecamatan Panibang, Kabupaten Pandeglang. Atas perbuatannya keempat pelaku akan dijerat pasal tentang perjudian dengan ancaman 10 tahun penjara. Polisi mengibau kepada masyarakat untuk tidak bermain judi dalam jenis apapun karena permainan judi melanggar hukum. Dari Panibang, Banten, Iskandar Nasution, Anews melaporkan.